Dulu ya, dulu tiap pagi melek duit yang diingat, yang dikejar, kerja sampai jauh malam. Kalau misalnya lagi emosi atau lagi kesel, ya ambil duit, lalu kita jajan-jajan kita shopping, habis ya beli sebanyak mungkin. Waktu itu hidup rasanya untuk menikmati aja ya, jadi hidupnya nggak tenang sebenarnya. Waktu bergabung dengan Seci sebenarnya awalnya dari kerusuhan tahun 1998, di mana lulus Seci ajak saya sama-sama memindahkan anak ke luar negeri. Kita sempat berbincang-bincang sih, ingin mencari satu yayasan untuk membuat kebajikan. Jadi dia mulai mengajak saya datang ke Seci. Awalnya ya mulailah bagi kupon-kupon pembagian beras di kapuk, masuk kampung-luar kampung, lalu ikut baksos, ya terus makin melakukan, eh kita kayaknya makin happy ya. Kita tahu bahwa kita bersyukur dari kunjungan kasih. Di situ kita merasa, eh bahwa hidup kita sebenarnya lebih baik dari banyak orang. Di situ saya merasa paling bermanfaat adalah di bagian training, karena training saya mesti membaca buku lebih banyak untuk di-sharingkan. Sehingga akhirnya sebenarnya saya yang kerja, saya yang dapat. Dan saya juga tahu bahwa pemahaman ketidakkekalan datang setiap saat, entah hari esok atau ketidakkekalan datang duluan ya. Jadi saya harus bergegas. Jadi memanfaatkan dengan baik setiap detik, setiap menit. Sampai jumpa di video selanjutnya.